Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel youtube Bariska Vlog Info Bansos. Banyak sobat netizen yang menanyakan kepada saya, Mas bagaimana cara agar bisa mendapatkan PKH? Mas bagaimana cara agar bisa mendapatkan Sembako atau BPNT? Nah terkait hal itu, saya akan langsung saja menjawab pada video saya. Dan nanti di akhir sesi video, saya juga akan memberitahukan kepada Anda bagaimana cara agar bisa menghapus penerima bantuan sosial yang mungkin sudah sejahtera atau sudah mampu. Nah pada video kali ini, apabila Anda ingin memperoleh informasinya, bisa Anda simak sampai tuntas. Mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik Bapak Ibu sekalian, sobat netizen, dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Bapak Ibu sekalian, sobat netizen, masyarakat umum dimanapun Anda berada, saya kira pertanyaan terkait bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial, entah itu PKH ataupun Sembako sudah sering ditanyakan. Dan juga mungkin banyak dari channel-channel Youtube juga menyampaikan caranya bagaimana dan sebagainya. Nah pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas caranya kepada Anda, agar Anda nanti bisa segera mengusulkan diri Anda mendapatkan bantuan sosial. Tapi tentunya, Anda harus memenuhi kriteria kemiskinan. Sebelum saya memberitahu bagaimana cara daftarnya, alangkah baiknya apabila ada di masyarakat ataupun di grup WA ataupun di Facebook yang menjanjikan atau Anda diminta untuk klik link agar bisa mendapatkan bantuan sosial, saran saya jangan dipenuhi, jangan diklik linknya. Kenapa seperti itu? Karena link-link yang beredar itu sudah dipastikan itu hoax atau tidak valid, tidak asli ya. Karena cara mendaftar untuk bisa mendapatkan bantuan sosial itu hanya ada dua cara resmi saja. Jadi tidak melalui link yang ada di grup WA Facebook yang beredar itu. Jadi jangan sampai diklik ya, jangan sampai dipercaya karena itu adalah informasi palsu. Baik untuk cara bagaimana mendapatkan bantuan sosial, yang pertama yaitu Anda bisa usul ke kantor desa atau kelurahan Anda setempat. Jadi ini langsung Anda datang ke kantor desa atau kelurahan ya, minta di petugas di desa atau kelurahan untuk mengusulkan nama Anda masuk ke dalam data DTKS dan diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Tapi tentunya nanti saat Anda usul ke desa, nanti jelas akan ada musawaroh desa atau kelurahan. Jadi nama-nama masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial atau ingin diusulkan ke dalam data DTKS, itu akan dimusawarohkan oleh pihak kelurahan atau desa bersama dengan BBD dan perangkat lainnya. Kalau nanti Anda termasuk di sana disahkan atau boleh diusulkan, maka nanti desa akan mengusulkan. Berikutnya usulan yang dilakukan oleh desa tentu nanti keterima tidaknya adalah keputusan dari Kementerian Sosial ya. Jadi desa di sini hanya bisa membantu mengusulkan nama Anda agar bisa masuk ke DTKS dan mendapatkan bansos entah PKH ataupun BPNT. Itu cara yang pertama. Berikutnya, cara yang kedua. Cara yang kedua ini Anda tidak perlu datang ke kantor desa. Cukup menggunakan HP Anda sendiri. Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa download aplikasi cek bansos yang ada di Playstore. Jadi nanti di Google Playstore itu ya, Anda bisa klik Google Playstore dan Anda ketik di sana cek bansos. Nanti akan muncul aplikasi sebagai berikut. Nah, kalau ada logonya kemesos seperti ini, nanti Anda bisa unduh atau download dan silakan di-install aplikasinya. Setelah nanti Anda berhasil menginstall, Anda di sana diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Jadi Anda buat akun, diaktifasi, nanti akan masuk ke email. Setelah nanti di email, email aktifasinya muncul, Anda klik. Nanti password yang ada di sana bisa Anda gunakan untuk login ke aplikasi cek bansos. Setelah bisa login, di sana Anda bisa langsung mengusulkan nama Anda untuk bisa mendapatkan bantuan sosial ya. Tidak hanya usul, aplikasi cek bansos juga bisa untuk menyanggah penerima bantuan yang mungkin sudah sejahtera atau sudah kaya tapi masih memperoleh bantuan. Jadi aplikasi cek bansos itu bisa untuk dua manfaat sekaligus. Bisa untuk mengusulkan ataupun menyanggah ya. Dan usul ini ataupun penyanggahan ini hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri mungkin ya ataupun untuk masyarakat atau warga atau tetangga Anda yang satu desa atau satu kelurahan dengan KTP Anda. Jadi Anda tidak bisa menyanggah atau mengusulkan warga lain yang beda desa. Tidak bisa ya. Hanya bisa yang satu desa atau satu kelurahan dengan KTP Anda. Baik terkait cara usulnya tadi ada dua cara. Bisa Anda gunakan atau bisa Anda tempuh apabila Anda memang benar-benar masuk dalam kriteria kemiskinan ya. Tapi tetap nanti lolos tidaknya tetap ada dari Kementerian Sosial ya yang memutuskan ya. Jadi bukan dari pihak desa ataupun pihak aplikasinya. Oke? Berikutnya, terkait bagaimana cara menghapus penerima bantuan sosial yang sekiranya sudah mampu atau sejahtera ya ada dua cara caranya ya. Anda bisa lapor ke desa atau kelurahan agar nanti pihak desa atau kelurahan menghapus dia pada aplikasi SIGNG atau menggunakan aplikasi cek bantuan sosial yang tadi saya sebutkan ya. Jadi, dua cara ini. Misal Anda tidak bisa install aplikasinya ya Anda bisa datang ke desa atau kelurahan ya. Dan apabila Anda mungkin sungkan ke desa atau kelurahan Anda bisa install aplikasinya. Baik terkait bagaimana usul dan bagaimana cara menghapus tadi sudah saya sampaikan ya bocorannya dan Anda selaku masyarakat saat ini sudah dikasih fasilitas agar bisa mengusulkan ataupun menyanggah. Sehingga tidak ada lagi selentingan di bawah mas itu kaya tapi mendapatkan bahan sos, mas itu miskin tapi kok tidak dapat. Caranya sudah dikasih. Anda selaku masyarakat bisa membantu dalam hal pengusulan ataupun penghapusan ya. Semoga informasinya bermanfaat. Bertemu lagi ya dengan saya Haris di informasi bantuan sos berikutnya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!